Pembengkakan jantung Kehamilan sampai olahraga terlalu keras di luar batas tubuh juga bisa memicu masalah kesehatan ini. Untuk meningkatkan kewaspadaan pada masalah kesehatan yang dikenal dengan kardiomegali ini, kenali beberapa gejala pemengkakan jantung dari yang paling umum sampai yang jarang dikeluhkan. Gejala pemengkakan jantung yang umum dirasakan Ada beberapa gejala pemengkakan jantung yang sering dirasakan pendari tanya antara lain, Sesak napas saat beraktifitas maupun istirahat, Tangan, kaki atau perut bengkak, Badan rasanya sering lemas, Telah terus menerus padahal sudah cukup istirahat, Fisik terasa lemas sampai tidak kuat saat olahraga, Detak jantung cepat, Pusing, Pingsan, Sakit dada, Mual, Perut rasanya pegah dan kenyang. Gejala pemengkakan jantung yang jarang dikeluhkan Selain beberapa tanda tadi, Ada juga beberapa gejala pemengkakan jantung yang jarang, Tetapi terkadang dikeluhkan pendari tanya antara lain, Sesak napas saat berbaring, Batuk terutama saat berbaring, Detak jantung tidak beraturan, Perut kembung terus menerus, Nyari dada yang menjala sampai ke lengan dan kaki karena pembekuan darah. Jika kamu merasakan beberapa gejala pemengkakan jantung tadi, Jangan tunda untuk berkonsultasi ke dokter. Dokter dapat mendeteksi masalah kesehatan ini Dengan melakukan pemeriksaan fisik dan rongsen dada. Jika dari hasil pemeriksaan terlihat jantung bengkak, Dokter biasanya merekomendasikan pemeriksaan lanjutan berupa, Ekokardiogram, CT scan, MRI, Katedarisasi jantung, sampai tes darah. Selain itu, Segera ke rumah sakit untuk mencari pertolongan medis darurat, Jika kamu mengalami sakit dada parah, Sesak napas, Pingsan atau sakit dada yang menjalar ke bahu sampai berut. Beberapa kondisi tadi bisa jadi kejala pemengkakan jantung, Sudah memicu komplikasi serangan jantung mendadak atau henti jantung. Waspadai kondisi ini, Terutama bagi orang yang memiliki faktor risiko penyebab pemengkakan jantung, Seperti diabetes, Tekanan darah tinggi, Atau penyakit jantung. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!